Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Encep Nurdin Saya guru biologi dari SMA Negeri 1 Parompong, Kabupaten Benung Barat Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah video praktik baik yang saya buat bersama anak-anak kelas 10K di SMA Negeri 1 Parompong Saya mengambil judul Klasifikasi Maluk Hidup Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini Dulu siswa-siswi masih kesulitan memahami materi klasifikasi maluk hidup Contohnya adalah mereka belum bisa membedakan antara buah-buahan dengan sayuran Hampir semua siswa-siswi kelas 10 menyebutkan bahwa tomat dan cabai termasuk ke dalam sayuran Padahal berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya tomat dan cabai termasuk ke dalam buah-buahan Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya Minggu kemarin kita sampai masih ada dasar-dasar klasifikasi kan Oke untuk tujuan pembelajaran hari ini kita masih membicarakan atau membahas tentang klasifikasi Kalian harus bisa membedakan mahluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan Siswa-siswi terlihat kurang antusias mengikuti pembelajaran klasifikasi mahluk hidup Namun ini adalah tantangan buat saya bagaimana supaya pembelajaran klasifikasi mahluk hidup ini terlihat lebih menyenangkan Dan siswa-siswi lebih cepat memahami materi yang diajarkan Saya sudah mencoba menggunakan media berupa video untuk menunjang proses pembelajaran Bagaimana cara membedakan antara buah dengan sayur Yang pertama ingat kalau buah cenderung mempunyai biji Satu itu buah cenderung mempunyai biji Di dalamnya ada bijinya Yang kedua buah itu tumbuh dari perbungaan Jadi ada bunga dulu baru ada buah Kita lihat apakah kalian bisa membedakan mana yang termasuk buah dan mana yang termasuk sayuran Mana yang termasuk buah Cabai Cabai Dia mempunyai biji enggak Punya Kemudian ada bunga dulu baru tumbuh buah Berarti cabai termasuk buah Sekarang ini Setelah melihat contoh buah-buahan dan sayuran dari tayangan video Serta berdasarkan ciri-ciri yang saya jelaskan sebelumnya Baru sebagian anak yang paham akan perbedaan buah-buahan dan sayuran Setelah berdiskusi dengan rekan MGMP Biologi Ternyata metode diskusi kelompok dirasa paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswi yang dihadapi Saya membagi siswa menjadi 6 kelompok Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang siswa Untuk penamaan kelompok saya mengambil dari nama buah-buahan dan sayuran Terdiri dari 6 kelompok yaitu kelompok wortel, kelompok terong, kentang, tomat, delima, dan kelompok nanas Setiap kelompok akan diberi tugas yang berbeda Kelompok wortel akan mendiskusikan manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin A Kelompok terong akan mendiskusikan manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin B Kelompok kentang akan mendiskusikan manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C Kelompok tomat akan mendiskusikan manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin D Kelompok delima manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin E Dan yang terakhir kelompok nanas akan mendiskusikan manfaat dari buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin K Mengapa diskusi kelompok ini lebih efektif? Karena dengan diskusi kelompok, antar siswa bisa saling bertukar pikiran dan pendapat dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu, manfaat dari diskusi kelompok ini juga membuat anak lebih kreatif mencari sumber belajar, baik dari Google, Encyclopedia, Artikel, maupun dari Youtube. Akhirnya, penerapan metode diskusi kelompok ini lebih efektif dan berhasil dibandingkan dengan kerja mandiri, terlihat dari siswa-siswi yang lebih semangat dalam mengikuti pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai dengan sangat baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, saya lebih memahami materi klasifikasi makhluk hidup dalam membedakan antara sairan dan buah-buahan. Dengan metode diskusi kelompok, mengklasifikasi makhluk hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kemudian, saya juga sudah bisa membedakan mana yang termasuk buah-buahan dan mana yang termasuk sayuran. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah melihat video tersebut, siswa-siswi dapat mengklasifikasikan dasar-dasar makhluk hidup dan dapat membedakan mana yang termasuk buah-buahan serta sayur-sayuran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!